Jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan turunan dari i theta-nya ini terlebih dahulu perhatikan. Nah, jadi sekarang kita di sini punya fungsi yaitu i theta sama dengan 1 per 16 cosinus theta dikali dengan sinus kuadrat theta. Terlebih dahulu perhatikan untuk sinus kuadrat theta. Nah, sinus kuadrat theta itu jika kita merujuk kepada konsep dari identitas trigonometri, nah, sinus kuadrat theta itu sama dengan apa? Sama dengan kita tulis ini, yaitu 1 per 2, kemudian kita kurangi dengan 1 per 2, itu dikalikan dengan cosinus 2 theta. Nah, ini merupakan konsep dari identitas trigonometri yang harus kita ketahui seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan turunan dari i theta, di sini kita menggunakan konsep turunan di mana bentuknya dikalikan, yaitu kalau misalnya kita punya y sama dengan u kali v, berarti nanti turunan dari y ini adalah turunan dari u, kemudian kita kalikan dengan v, ditambah dengan u, dikali dengan turunan dari v, seperti itu. Nah, ini bentuknya harus kita pahami. Terlebih dahulu di sini kita misalkan u-nya itu dengan 1 per 16, kemudian dikali dengan cosinus theta, seperti itu. Selanjutnya kita tentukan turunan dari u-nya, berarti nanti di sini kita peroleh, turunan dari cos theta itu berapa sih? Nah, turunan dari cos theta itu adalah negatif sin. Nah, berarti di sini nanti negatif 1 per 16, karena ini merupakan konstanta, kemudian dikali dengan sinus theta, seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan p-nya, p-nya itu dengan yang ini tadi, sinus kuadrat theta. Nah, sinus kuadrat theta kita ubah menjadi 1 per 2, dikurangi 1 per 2 cosinus 2 theta. Nah, di sini berarti kita bisa tulis 1 per 2, p-nya itu adalah 1 per 2, kemudian dikurangi dengan 1 per 2, kemudian cosinus 2 theta, seperti itu. Nah, selanjutnya berarti kita tentukan turunan dari p-nya, di sini berarti turunan dari p-nya sama dengan apa? Turunan dari 1 per 2 itu adalah 0, turunan dari cosinus itu adalah, untuk yang bentuknya ini cosinus 2 theta, yaitu kalau misalnya kita punya Y sama dengan sinus X, Y sama dengan maksudnya A, kemudian dikali dengan cosinus BX, nah berarti nanti turunannya itu sama dengan, di sini berarti negatif A kali B, kemudian sinus BX, seperti itu. Nah, berarti untuk yang ini, nah berarti nanti di sini negatif, kemudian dikali lagi dengan negatif, nah berarti positif. Berarti negatif, negatif dikali dengan negatif 2, kemudian 1 per 2, kemudian di sini sinus 2 theta, seperti itu. Nah, berasarkan sifat yang ini tadi. Nah, selanjutnya nanti di sini kita peroleh untuk p-nya, nah nanti di sini kita peroleh sama dengan berapa di sini? Nah, berarti nanti di sini kita peroleh hasilnya adalah sinus 2 theta. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti di sini kita peroleh turunan dari V yang ini tadi, yaitu turunan dari sinus kuadrat theta itu adalah sinus 2 theta. Sekarang kita tentukan turunan dari I theta-nya, berarti turunan dari I theta-nya itu sama dengan menggunakan sifat yang ini tadi, kita peroleh yang pertama turunan dari U, yaitu negatif 1 per 16, kemudian dikali dengan sinus theta, kemudian dikali dengan P, P-nya tadi adalah sinus kuadrat theta, nah selanjutnya di sini kita tambahkan dengan P, P-nya tadi itu ada U, maksudnya U-nya tadi adalah 1 per 16, kemudian dikali dengan cos theta, kemudian kita kali dengan turunan dari V-nya, yaitu sinus 2 theta, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tulis di sini sama dengan, yang pertama kita tulis dulu ini karena positif, nah kemudian 1 per 16, kemudian dikali dengan cos theta, nah kemudian perhatikan untuk yang sinus 2 theta, sinus 2 theta itu sama dengan apa sih? Nah, sinus 2 theta itu sama dengan rumus dari cos sudut ganda, yaitu, sinus sudut ganda maksudnya yaitu 2 sinus theta, kemudian dikali dengan cos theta, seperti itu. Nah, kemudian kita kurangi dengan yang ini karena kita sudah kurangi 1 per 16-nya, berarti sinus theta dikali dengan sinus kuadrat theta, seperti itu. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita lanjut di sini, berarti di sini sama dengan 1 per 16, nah kemudian perhatikan untuk yang di sini. Nah, jadi nanti di sini kita bisa keluarkan sinus theta-nya, yaitu di sini jadi sinus theta-nya, kemudian, nah di sini ada sinus theta, di sini ada sinus theta, kemudian, kemudian cos theta kali 2 cos theta itu adalah 2 cos theta, kemudian kita kurangi dengan sinus kuadrat theta, seperti itu, sehingga sekarang kita lihat jawaban tepat. Nah, jadi pada opsi ini, jawaban tepat atau jawaban sesuai dengan yang di tadi itu adalah opsi B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.